Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel kami Suna Bengkel untuk video kali ini ini ada Honda Blade 110 ini seri Repsol mungkin teman-teman motornya bermasalahnya mau ganti kiprok CDI bahkan placer tapi belum tahu posisinya ada di mana nah disini saya mau ngasih itu pada teman-teman posisi kiprok CDI dan placer posisinya aja ada dimananya langsung aja kita bongkar ya ini udah dimongkar ya langsung aja ini untuk yang pertama ini untuk posisi kiprok ini ada di sini ada di bawah tempat duduk ini teman-teman mau ganti kiprok belum tahu posisinya nah ini ada di sini untuk posisi kiprok kemudian nggak mungkin kalau teman-teman mau ganti CDI apa coba cek-cek cari-cari CDI ini untuk Honda Blade ini ada di sini di bawah thank you nah ini khususnya bagi Blade untuk CDI tempatnya ini ah terlalu tersembunyi ini ada di bawah sini kalau teman-teman belum pernah pernah bongkar belum tahu posisinya ada di mana karena ini untuk posisi CDI Honda Blade ini nggak kelihatan itu ada di bawah thank you ini kelihatannya di bawah thank you kemudian nah ini untuk coil ada di sini dan kemudian untuk flusher mungkin teman-teman ada bermasalah dengan lampu Sen atau gimana mau cari flusher kalau belum pernah bongkar ini nggak tahu posisinya ada di mana kalau teman-teman mau ganti flusher nggak usah bongkar bodi cukup bongkar ini bagian batok depan aja nih karena flusher ada di dalam batok Hai tuh kelihatan ada di dalam batok ya ini kelihatan jadi nggak usah bongkar bodi cuman batok depannya aja ya inilah posisi flusher CDI dan kiprok ini pada Honda Blade mungkin teman-teman mau ganti dan posisinya belum tahu ya cukup sekian dulu semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe hai 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 hai